Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah dan pada video kali ini Saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini berjudul yang masih tetap sama yaitu Rumah Janda Terkutuk Yang kali ini merupakan part yang keempat dari cerita ini Jadi untuk kalian yang belum menonton part-part sebelumnya Saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu Agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Nugro Agung Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung Linknya sudah ada di kolom deskripsi video kali ini Yuk daripada kita lama-lama Daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya Mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Kamu itu kenapa disini leh Kamu kenapa disini Bena tersentak kaget Ia akhirnya berbalik arah berlari menuju pintu keluar Cepat-cepat ia berlari namun pintu yang dituju seakan seperti menjauhinya Ia terasa terus berlari sampai akhirnya Gagang pintu rumah itu berhasil digenggamnya Pintu terbuka dan satu kakinya melangkah keluar Leh mau kemana leh Temenin aku leh Suara wanita itu berasal dari belakang tubuh Bena Sesaat kemudian gilau cahaya putih membuat Bena tersadar dengan keringat dingin yang terus mengucur deras membasahi tubuhnya Pak, Bapak, aku dimana Pak? Tanya Bena yang terus menggenggam erat tangan Pak Sastro Kamu kenapa toleh? Bapak nemuin kamu sama raka tidur kok di depan jendela Tanya Sastro pada anaknya Bapak kapan pulang? Sudah, jangan keras-keras Jangan bangunkan Panji dan juga ibumu Perintah Sastro Bena lantas mencoba menenangkan dirinya Ia mulai mengatur nafas dengan lebih pelan Ini aku gak lagi mimpi kan Pak? Bapak nyatakan Raka dimana? Tanya Bena bertubi-tubi Satu-satu kalau tanya Tapi sebelumnya Bapak tanya dulu Kamu kenapa? Tidur atau pingsan? Ucap Sastro Tadi aku dan Raka mendengar suara aneh Pak Pas aku intip keluar Ternyata aku melihat guda berwarna hitam Ada di bawah pohon mangga itu Setelah itu Raka menyusul Sehabis itu ada suara Suara apa Ben? Sastro yang tidak sabar mendengarkan cerita anaknya Perempuan Pak ada suara perempuan Bukan ibu Tapi itu jelas bukan ibu Pak Lalu Bena tidak melihat apa-apa Semuanya gelap Bena mencoba terus mengingat Sastro mengelus rambut anaknya Mencoba terus menenangkannya Tenang Yole Kamu sudah aman? Kamu mimpi apa memangnya? Tanya Sastro Tidak ada satu katapun Yang keluar dari mulut Bena lagi Ia seperti banyak kehilangan energinya Sastro yang melihat kondisi anaknya Tidak mau melanjutkan Pertanyaannya lagi Yaudah Gak usah dijawab Gak apa-apa Kamu istirahat dulu Susul adik muraka Di kamar Yole Perintah Sastro dengan tenang Bena mengangguk Menyetujui perintah Bapaknya itu Bena tidak langsung pergi Ke kamarnya Ia lebih dulu Membersihkan kakinya Di kamar mandi Setelah itu Barulah ia menuju kamarnya Sastro masih di depan Masih duduk dengan Sebatang rokok Yang diapit Kedua jarinya Ia merasakan Hari ini benar-benar Melelahkan Dalam lebuk hati Terdalam Sastro Merasa bersalah Karena telah menyeret Seluruh anggota keluarganya Kedalam rumah Yang ternyata benar-benar Menyimpan berbagai masalah Namun kondisi Mengharuskan Dia untuk Bisa bertahan Pagi itu Hari kedua Keluarga Sastro Berada di rumah Kontrakan yang baru Mereka benar-benar sibuk Sumur yang bau Membuat itu Seluruh keluarganya Sastro ini Memiliki Pekerjaan tambahan Mereka semua Harus meminta air Dari keluarga tetangga Untuk keperluan Mencuci pakaian Membersihkan piring Dan peralatan Makan yang kotor Untuk mandi Mereka menumpang dulu Di kamar mandi Milik tetangga mereka Satu dua ember Digunakan benar Tangannya penuh Menenteng ember Yang telah berisi air Air bersih tersebut Didapat dari Tetangga mereka Yaitu Pumarni Bau busuk Air sumur Seperti hal Yang tidak bisa Ditangani Sudah bermacam-macam Cara digunakan Dari memasukkan Kaporit Sampai menggunakan Tawas Namun Hasilnya Tetap sama saja Hal tersebut Tidak bekerja Tidak sama sekali Yang dimasukkan Kesumur tersebut Sudah banyak Takut jika menggunakan Bahan kimia Terlalu perlebihan Malah menimbulkan Masalah baru Pasastro akhirnya Menutup sumur tersebut Dengan kain hitam Mungkin tujuannya Untuk mengurangi Bau yang ditimbulkan Dari sumur tersebut Menyeruak ke permukaan Malam kembali datang Keluarga Sastro Sedang berkumpul Menikmati hidangan malam Sederhananya Tidak ada daging Hanya dua putir telur Yang didadar Kemudian dibagi Menjadi lima bagian Masing-masing Mendapatkan bagian Yang sama Tidak ada yang Lebih besar Ataupun sebaliknya Sambal wajib Dihidangkan Dalam keluarga ini Sayur kangkung Menjadi pelengkap Dalam kesederhanaan Keluarga itu Dengan penuh rasa syukur Dan terus berterima kasih Kepada ilahi Masih diberikan Kesempatan Untuk bertahan Walau dalam Kekurangan Tambah nasinya Ben Ucap Bularas Menawarkan Mas Pena saja Yang ditawari Bu Raka memotong Pembicaraan Boca kok Irian aja Loh Ya kamu kan Anak kedua Ya nawarinya Habis mas Pena Gerutup Bularas Sudah-sudah Makan yang tenang Gak usah banyak Perdebatan Nikmati sajalah Gak usah banyak bicara Nanti keselok loh Tegur Pak sastro Dan Suara itu muncul Dari mulut kecil Panji Loh ji Keselok ya Minum sana minum Ambilin kita juga ya Perintah Raka Sambil cengengesan Ke kamu itu loh Kalau percana Sukanya keterlaluan Panji kan lagi Keselok Mbok kamu yang Ambilin Tegur Bena Pada Raka Gak apa-apa mas Nanti saya Ambilin sekalian ya Jawab Panji Dengan ucapan Yang datar Seisi ruangan Hanya terdiam Tidak ada hal Yang diucapkan lagi Sesekali Bapak melihat Tajam ke arah Raka Tidak jarang Bena juga melirik Ke arahnya Bu Sastro Masih sibuk Dengan hidangannya Bena Raka Kemarin malam Kalian berdua Lihat apa Tanya Pak Sastro Tiba-tiba Membuat suasana Hening sementara Kan kemarin Sudah cerita pak Timbal Bena Ya kemarin Belum jelas Ben Kamu juga pasti Belum tenangkan Saat cerita Binta Pak Sastro Pak Gak apa-apa bu Aku cuma mau tahu Anak-anak melihat apa Ucap kembali Pak Sastro Perempuan kan mas Ben Ada perempuan Di laman rumah Di bawah Pohon mangga Raka tiba-tiba Berucap Gundulmu Kuda warna hitam kah Ada kuda diikat Di pagar rumah Kudanya tinggi gede Balas Bena Mencoba meluruskan Jadi Yang benar yang mana Tanya kembali Pak Sastro Kuda pak Timbal Bena Enggak Perempuan ya mas Balas raka Terus kalian berdua itu Kok bisa tiduran Di bawah jendela Tanya Pak Sastro Kembali Gak tahu pak Aku dengar ada suara wanita Di sebelahku Kayak setengah teriak itu Aku kaget Terus jatuh Unggak Bena Aku juga dengar mas Bener kata mas Bena Ada wanita yang ngomong Di belakang Telingaku Ya lebih tepatnya Di sebelah telinga ding Itu persis sekali Di sebelah telingaku Aku lihat mas Bena jatuh Tapi setelah itu Aku ya Amruk juga pak Tambar raka Setelah itu Aku bangun Tapi ternyata rumah ini Kosong pak Tidak berpenghuni Tidak ada barang-barang kita Lanjut Bena bercerita Ia lalu menceritakan Kejadian yang ia alami Saat terbawa Ke alam lain Yang mendengar Suara wanita Yang sedang bernyanyi Loh mas Aku juga mengalami Hal yang sama Bangun udah di tempat Yang sama Dengan keadaan yang beda Beda gimana leh Coba kamu ceritakan Semuanya Suruh bularas Pada anaknya Raka tau Itu udah beda Lalu raka buka pintu Buat keluar Aku mau cari kalian Raka pikir kan Bisa minta bantuan Di luar bu Ternyata Ya raka Menghentikan pembicaraannya Ternyata apa raka Jelaskan sama ibu Pinta bularas Yang penasaran Ada Ya tau itu manusia Atau bukan bu Badannya besar Kepalanya besar Hitam Udah berdiri Didekat pagar rumah Lalu dia lari Ke arah raka Sehabis itu raka Udah bangun Pas lagi dipopong Sama bapak Raka melanjutkan Tak kira Kalian itu tidur loh Soalnya Sudah malam Bapak habis ngobrol Lama sama mbak Krama Tentang masa lalu Penghuni rumah ini Ucap pak sastro Pak pak Kamu ini loh Rumah ini udah Nggak beres Dari awal masuk Murah ya murah Tapi Pahamilah Gangguan kayak gini Kan bikin aku Nggak tenang loh Ucap bularas Dengan nada Agak tinggi Aku ya paham bu Aku paham Ya kita Beberapa bulan ini Disini Kalau semakin parah Yo Ayo Ya kita pindah Aku tak cari Pantakan baru Balas pak sastro Mereka lalu Melanjutkan Makan malam Seakan lupa Akan sesuatu Ada hal yang aneh Yang tidak mereka Sadari saat ini Pak sastro Memang terlihat cuek Dengan keadaan Keluarganya Tapi bukan cuek Terlalu banyak hal Yang terus dipikirkannya Masalah hutang Masalah usahanya Masalah anak buahnya Yang pergi entah kemana Lelaki itu Menanggung banyak beban Banyak kewajiban Yang harus ia tuntaskan Pak panci Dimana Kok Ambil minum lama banget Raka yang menyadari Panci yang belum kembali Bah Iya lah Kok lama banget Ambil air minum doang ya Lama ini pak Tapa pina Membuat bularas Mulai panik Anakmu satu itu loh pak Dijaga Kemarin kan dihabis Belum selesai dengan ucapannya Mereka semua dikejutkan Dengan suara tawa cekikikan Anak kecil Dari arah belakang Panci Terlihat bularas Bangkit dari tempatnya duduk Disusul oleh Yang lainnya juga Mereka semua bergegas Berjalan ke arah belakang Semua orang berlarian Semua orang mencari Di setiap sudut ruangan rumah itu Tidak ada panci Sampai akhirnya Pina sadar Pintu kamar yang dilarang Bapaknya Untuk dimasuki terbuka Pelan-pelan mereka Semuanya Menuju ke ruang tersebut Jelas sudah Suara cekikikan anak kecil Terdengar lagi Di dalam kamar tersebut Tentunya Pelan-pelan pintu Mulai didorong ke dalam Namak jelas panci Sedang jongkok Sendirian di dalamnya Panci Kamu itu ngapain disitu Ucap Pena Tiba-tiba Mulutnya seakan Secara otomatis Bergerak sendiri Melihat tinggal aneh Adiknya itu Eh Mas Pena Enak ini mas Jawab panci Tersenyum datar Yang dirasa getir Oleh semuanya Ji Gendeng kamu Ngapain kamu sendirian sih Disini Ngapain Ucap Raka yang penasaran Pularas Kemudian langsung Masuk ke dalam Menggandeng Anak terakhirnya Pena Keluar kamar itu Dengan mulut Yang masih Terus mengunya Enak Kamu makan apa Le Tanya Pak Sastro Itu di kamar Ternyata banyak bunga ya Pak Panci suka Pak Enak bunganya Kemarin Pas main sama nyai Panci dikasih makan Sembilan Rasanya mirip bunga Jawab panci Dengan wajah datar Astagfirullah Panci Itu bunga Buat syarat Kenapa kamu makan Tanya Pak Sastro Dengan wajah Penuh heran Pak Ada yang tidak beres Pak Mungkin ada kaitannya Sama peristiwa kemarin Ungkap Pularas Pada suaminya Semua mata Terarah pada panci Rasa heran Dan bingung Menyelimuti Seluruh anggota Keluarga itu Satu demi satu Gangguan datang Silih berganti Rumah yang Pak Sastro Pilih Seperti menyimpan Misteri Yang terlalu dalam Ibu Ibu kenapa menangis Ucap raka tiba-tiba Yang melihat air mata Yang membasahi Bibi ibunya Kenapa Bu Pak Aku sudah Tidak kuat lagi Pak Aku harus gimana Pak Aku tidak kuat Pak Lihat anak-anak Ngalamin hal semacam ini Ucap Pularas Menjawab pertanyaan Anak dan suaminya Sambil terus Menyeka air mata Yang terus keluar Dari matanya Aku sudah bilang Kita tahan dulu Aku tak cari cara Aku tak cari pinjaman dulu Biar kita bisa Pindah tempat Jawab Pak Sastro Pinjaman lagi Mau bayar pakai apa Pak Mau jual apa lagi Harga diri Pak Kita sudah Tidak punya apa-apa Pak Tidak punya Timbal Bularas Penuh keluh Ibu Bapak Ibu Pak Udah-udah Pak Tolong jangan bertengkar disini Tolong Ucap Pena dengan bibir bergetar Mata kedua orang tua Pena Melihat kearahnya Mulut mereka berdua Tiba-tiba terkunci Suasana hending sesaat Baik Pena Raka dan Panji Mereka bertiga hanya bisa Menundukkan kepala Melihat kedua orang tuanya Bertengkar Duk 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 Suara terdengar dari pintu belakang Membuat semuanya Mengalihkan perhatian Ke satu titik Jangan dibuka Perintah Pak Sastro Suara kedua Terdengar kemudian Membuat keluarga itu Tidak berkata Satu patah pun Semua terdiam Dan kemudian Terdengar bunyi pintu Diketuk Terdengar dari arah depan Kini semua Perhatian tertuju Pada arah sumber suara Pak Sastro Segera beranjak Dari tempatnya duduk Pena dan Raka Mengekor di belakangnya Diikuti pularas Yang menggadeng panci Kala itu Sambil melangkah Pak Sastro Tampak seperti Sedang memperhatikan Bayangan dari jendela rumah Ada tamu Gumamnya dengan liri Gegang pintu lekas Ia rai Segera Pintu ia buka Assalamualaikum Pak Sastro Suara berat dari orang tua Seakan menggema Di ruang tamu rumah itu Memecah keheningan Yang terjadi sebelumnya Waalaikumsalam Masuk Mbak Rama Masuk silahkan duduk Ucap Sastro Mempersilahkan tamunya Gak usah Ada yang perlu Aku katakan sama kalian Ucap Mbak Rama Ada apa mbah Kok kesannya Buru-buru begitu Tanya Pak Sastro Penasaran Di belakang rumahmu Ramai itu malam ini Aku datang kesini Hanya untuk Memastikan Ya kalau kalian Semua baik-baik saja Jawab Mbak Rama Yang semakin membuat Semua anggota keluarga itu Bingung Ramai bagaimana mbah Itu hanya kepun Mbah Ucap Bularas Malam ini kalian akan tahu Tanah ini sudah lama Tidak berpenghuni Semua yang tinggal disini Sering diganggu Ucap Mbak Rama Boleh kita menuju Ke belakang pak Mbak Rama meminta izin Pada Pak Sastro Ia hanya Mengangguk Tanpa ada suara Maaf mbah Boleh saya bertanya Sesuatu terlebih dahulu Ucap Bularas Tiba-tiba Apa duk Ada apa Tanyakan saja Ucap Mbak Rama Dengan suara Beratnya Ia menghentikan langkahnya Berdiri dan bersiap Mendengarkan Pertanyaan yang akan Diajukan oleh Bularas Panji Tadi kami Lihat dia Makan kembang Setaman Dengan lahap Saya bingung mbah Apakah ini masih Ada hubungannya Dengan peristiwa kemarin Tanya Bularas Dengan mata sendu A. Danduk Yang sekarang Akan datang Juga ada hubungannya Dengan yang kemarin Jawab Mbak Rama Ya terus Gimana mbah Anak saya gimana Tanya Bularas Yang seakan Mengkhawatirkan Keadaan Panji Tadi itu Tidak bisa dipungkiri Perasaan Bularas Saat ini Diselimuti Oleh rasa takut Yang tidak bisa Ia redam Hal yang tidak Masuk akal Seakan-akan Berjejal Memenuhi Kepalanya Ambilkan air Satu gelas Berintah Mbak Rama Pada Pak Sastro Kini ia terdiam Memperhatikan Panji Awalnya Boca itu Hanya tersenyum-senyum saja Seperti malu Kalau terus Diperhatikan Namun nampaknya Ada hal yang Terus memancing Perhatian Mbak Rama Membuatnya Terus penasaran Sugeng Dalu Kerama Tawa keras Lepas dari mulut Boca kecil itu Membuat seisi Ruangan takut Dan juga Larut dalam Rasa ketakutan Bularas langsung Memeluk Panji Namun ekspresi Boca itu Seperti menunjukkan Ketidaksukaan Pada Mbak Rama Siapa kamu Kenapa Bisa mengenalku Tanya Mbak Rama Pada sosok Yang berada Dalam tubuh Panji Aku ya aku Bukan lainnya Aku yang berada Di dalam rumah ini Mbak Wat Ucap Mbak Rama Sesaat kemudian Pak Sastro Tiba dengan Membawa air Panji masih saja Tersenyum Dengan ketir Yang membuat Penah dan neraka Yang melihat itu Merasa semakin Diselimuti ketakutan Panji kenapa Ben Adikmu kenapa Tanya Pak Sastro Yang kepingungan Karena melihat Panji Sastro Yang dulu tinggal di rumah ini Suka sama Panji Ucap Mbak Rama Lekas ia mendekati Panji Memegang kepalanya Dan terus menatapnya Dengan tajam Kamu kenapa Masih disini Tanya Mbak Rama Dengan tenang Panji hanya tersenyum Kepalanya menggeleng Berkali-kali Keluar ya Tanya Mbak Rama Kepala Panji Menggeleng kembali Saya tidak ingin ganggu Saya juga Tidak ingin diganggu Saya dan keluarga Hanya ingin tinggal Di rumah ini Dengan tenang Ucap Sastro Yang memberikan Kelas berisi air putih Pada Mbak Rama Mulut Mbak Rama Seperti sedang Membacakan sesuatu Diminumnya air itu Setelahnya Ia alirkan sedikit Air ke tangannya Setelahnya Mbak Rama Membasu wajah Panji Dari atas Sampai Tiga kali Pak Sastro Memijat beberapa Bagian tubuh Panji Membuatnya tenang Sesaat kemudian Tubuhnya ambruk Ditangkap oleh Pularas Yang sedari tadi Ada di belakangnya Anak saya Kenapa lagi Mbah Tanya Laras Dengan wajah penuh Kebingungan Bawa anakmu Ke kamar Lalu Tumbuk Tiga bagian Bawang putih Dan bawang merah Oleskan pada bagian Tengah keningnya Di atas Telinga kiri Dan kanan Cepat lakukan Duk Perintah Mbak Rama Pularas Tubuh Mungil Panji Segera diangkat Pak Sastro Ia pindahkan Ke atas Kasurnya Pena dan Raka Hanya bisa Melihat itu Dari kejauhan Membuat mereka Takut Untuk mendekat Pularas Dengan membawa Piring kecil Berisikan bawang putih Dan bawang merah Yang sudah Ditumbuk Cepat-cepat Ia oleskan Sesuai perintah Mbak Rama Sebenarnya Ini ada apa Tombah Tanya Pularas Jawaban Tidak kunjung Didapatkan Mbak Rama Masih terdiam Menata Panji Biarkan anak ini Istirah dulu Dia sudah Baik-baik saja Wocam Mbak Rama Datar Semua orang Meninggalkan Kamar kejuali Pularas Ia menjaga Anak terakhirnya Yang masih Terlap itu Selanjutnya Mbak Rama Mengajak Pak Sastro Berjalan ke ruang belakang Ia menyuruh Pak Sastro Membuka Kain penutup sumur Bau air Comeran yang tadinya Hanya samar lewat Kini keluar Seakan memenuhi Seisi ruangan Membuat siapapun Yang berada Di sekitar sumur itu Pasti menutupi Dungnya Bau banget pak Bau banget ini Teriak raka Yang sedang menutup Hidungnya rapat-rapat Sabar ya Mbah coba tangani Ucap Mbak Rama Tangani bagaimana Mbah Ucap Pak Sastro Sumur ini harusnya Tidak bau Sumur tetangga yang lain Semuanya normal Entah maksudnya apa Tolong ambilkan Satu genggam Garam dapur ya Sastro Segera bergegas Melaksanakan perintah Dari Mbah Rama Kini Sastro sudah berada Di bibir sumur rumah itu Mbah Rama Paham Pak Sastro Bukanlah orang biasa Tinggal menunggu waktu saja Dirinya akan Terus diasah Tinggal waktu yang akan Menjawab apakah Sastro Dan keluarganya Mampu Menghadapi Banyak kejadian yang Tidak masuk akal Yang akan datang Pak Sastro Bacakan apapun Yang kamu bisa Lempar garam itu Kedalamnya Lalu Tambahkan ini Mbah Rama Menyodorkan Tiga lembar Daun kelor Yang dibawanya Baik Mbah Ucap Pak Sastro Karena penasaran Bena dan Raka Masih saja Berdiri Memperhatikan Dua orang tua Yang sedari tadi Berkutat dengan Hal yang menurutnya Sulit dimengerti Mas Itu pada ngapain sih Tanya Raka pada Kakaknya Sudah lihat saja Aku yang gak tau kah Urusan orang tua Memang ribet ya Jadi Takut kalau tambah dewasa Ucapnya dengan pelan Kulo duki Moten ganggu Kulo wanten sanes Ganggi ganggu Ical mambet Wening toyo Sumber saking gesang Manungso Ucap Pak Sastro tenang Dengan terus menahan Bau yang keluar Dari sumur itu Karam berada Di tangan Kanannya Dilempar masuk Kedalam sumur Setelahnya Satu persatu Daun kelor Yang diberikan Mbah Krama Dilemparnya Pula satu persatu Sambun Mbah Sudah Lalu selanjutnya apa Ucap Sastro Pada Mbah Krama Sudah biarkan saja Ucap Mbah Krama Bau pusuk Masih menyeruak Apa yang dilakukan Pak Sastro Sepertinya tidak langsung Membuahkan hasil Angin malam Menyeruak Masuk secara Tiba-tiba Hembusannya berasal Dari salah-salah Pintu Belakang Rumah itu Tiba-tiba Terdengar jelas suara Orang bergerumun Di kebun Belakang rumah itu Seakan seperti Sedang ada Banyak orang Yang hadir Mbah Krama Bersiap Menuju Pintu belakang Entahlah Apa yang nantinya Akan ia lakukan Namun Nampak jelas Langkahnya Begitu hati-hati Sastro Yang mengetahui Hal tersebut Mencoba Menemani Mbah Krama Takut Kalau-kalau Terjadi sesuatu Yang tidak Diinginkan Pak Mas Bena Raka Berteriak ngeri Seakan ada Sesuatu Yang terjadi Pada Bena Belum juga Tangan Mbah Krama Menyetup pintu Ia dan juga Pak Sastro Harus berbalik Arah Menuju Bena Yang tiba-tiba Sudah jatuh Terkapar Kenapa lagi Ini Mbah Tanya Sastro Panik Mau apa Kamuat Mau apa Kamu sama Keluarga ini Tanya Mbah Krama Membuat malam itu Semakin mencekam Kemudian Rahasia yang Kian terkuak Terlihat Seorang perempuan Berdiri di sebuah Tepi jurang Tangannya menggenggam Tinggal selangkah lagi Ia akan terjun Dan bisa dipastikan Nyawanya Tidak akan tertolong lagi Batu di bawah Siap menangkapnya Lalu melemparkan Tubuhnya ke arus Sungai yang deras Siapapun yang terjatuh Tidak akan bisa Kembali lagi Langkahnya sudah Bulat Ia berdiri Sendirian di Tengah senja Yang mengantar Mentari pergi Tangisnya tidak Terbendung lagi Pikirannya sudah Kacau Masalah besar Seakan tengah Ia pikul Sendirian Baginya sudah Cukup Ia rasakan Lebih baik mati Agar semuanya Berakhir sampai disini Duk Jangan lakukan itu Kalau kamu mati Nanti jadi setan Penasaran Suara wanita tua itu Memecah lamunannya Siapa kamu Gak usah ikut Cambur urusanku Persetan dengan Semua hal yang Akan terjadi nanti Ucapnya dengan Wajah menunduk Tidak perlu tahu Siapa aku Mungkin aku bisa Membantumu Jawab wanita tua itu Apa urusanmu Untuk apa Jenengan mau Menolong saya Jawab perempuan itu Dengan nada Meninggi Ia masih terus Menunduk Langkah kakinya Ia geser ke belakang Seakan ingin Mengurungkan Niat buruknya Kamu kenapa Duk Cahayu Kenapa kamu Mau melakukan Hal nekat Seperti ini Tanya wanita itu Kembali Hah Cahayu Itu hanya Kata kiasan saja Semua orang paham Semua orang tahu Aku hanya perempuan Dengan wajah jelek Yang selalu Dihina-hina Ucapnya dengan tangis Kini ia Membalikan badannya Menatap sosok Yang sedari tadi Berdiri Di belakangnya Tapi Kamu tidak perlu Melakukan hal itu Duk Ucap wanita tua itu Dengan baju serba hitam Lalu apa Aku hanya minta Yang tidak pernah Dianggap oleh Para lelaki Bahkan Semua teman-temanku Tengah mengujat Karena wajahku Yang buruk rupa Lalu apa Yang harus aku lakukan Di usia Yang sudah tidak muda lagi Semua temanku Sudah bersuami Aku Aku apa Lebih baik mati Ucapnya dengan bibir bergetar Siapa namamu Tanya wanita tua itu Aku Sekar Sekar Banuwati Jawabnya Sambil terus Menyekap bibi Ikutlah denganku Aku akan Membantumu Mendapatkan Apa yang kamu inginkan Ucap wanita tua Misterius itu Apa maumu Orang tua sepertimu Lebih baik pulang saja Jawabnya Jawabnya sambil berjalan Meninggalkan wanita tua itu Kecantikan Kecantikan ketambanan Dipuja oleh semua Dendam yang ingin kau balaskan Itu kan yang kau inginkan Apa kau masih relanduk Dengan mereka yang menghinamu Bahagia tanpa tahu perasaanmu Aku tahu Aku paham itu semua Sekali lagi aku tawarkan Ikutlah bersamaku Akanku berikan apa yang kamu inginkan Ucap wanita tua itu Dengan tertawa liri Seolah-olah Segalanya tentang permohon itu Ia ketahui Kata-kata dari wanita tua itu Membuatnya berhenti Di tengah langkahnya Yang buru-buru Jauh dalam hatinya Ia membenarkan Apa yang dikatakan Oleh wanita tua tersebut Semua yang ia sebutkan Memang Ingin segera Dikenggamnya Tapi jauh dalam hati Terdalamnya Pertanyaan muncul Terus menerus Bagaimana caranya Hal semustahil itu Bisa ia dapatkan segera Apa itu semua Bisa wanita tua itu lakukan Apa itu semua Hanya Tipu daya saja Pikirannya penuh dengan Pertanyaan yang Terus muncul Di dalam otaknya Bagaimana caranya Ucapnya penuh ragu Dan Watonmu senen waki kan Kalau benar Kamu bisa percaya Denganku Ucap wanita tua itu Sekar lantas Diam Tidak bisa berucap Banyak kata Saat ini Tidak ada lagi Orang yang mau Mendengarkannya Ia akhirnya Mengangguk Membenarkan Apa yang dikatakan Oleh wanita tua itu Selang Tidak beberapa lama Sekar berjalan Mengikuti Wanita tua itu Berjalan Menuju rumahnya Kenapa kamu Mau Melakukan hal itu Duk Segala masalah Di dunia ini Ada penyelesaiannya Gak usah Kamu Ya seperti itu Ngelalu seperti itu Dan mau bunuh diri Ucap wanita tua itu Maaf sebelumnya Nama nenek siapa Tanya sekar Sebelum menjawab Pertanyaan dari wanita tua tersebut Nama aku Nama aku adalah Bokrum Panggil aku Bokrum saja Jawab wanita tua itu Mereka berdua Bergegas ke sebuah rumah Yang tidak terlalu jauh Dan juga tidak terlalu besar juga Hanya saja rumah itu Nampak sendirian Kanan kirinya Sawah membuat Bangunan itu Bagai terasing Dari hidup Bikuk warga Yang berada Di pusat keramaian Masuk Duk Sini Gak usah takut Aku hanya hidup Sepatangkara Di rumah ini Ucapnya Sambil membuka pintu Baik Bok Ucap sekar liri Ragu Untuk melangkahkan kakinya Rumah itu Sederhana Dengan kursi kayu Di ruang tamunya Sekar duduk Dekat jendela Takut Jika terjadi Apa-apa Dia akan Lari Dari rumah itu Bok Rum pun Pergi ke belakang Dengan usianya Yang tidak lagi muda Ia menyiapkan Sesuatu Untuk dihidangkan Di meja tamu Tidak menunggu Begitu lama Dua gelas air putih Dan sepiring ubi rebus Sudah dibawa Oleh Bok Rum Segera ia hidangkan Makanan dan minuman Sederhana Tersebut di meja Mau gunduk Di Sambio Bok Rum menawarkan makan Boleh saya makan Bok Tanya sekar malu-malu Lantas Bok Rum Menganggukkan Kepalanya Satu ubi rebus Ia pegang Dan langsung Disantapnya Nampak jelas Ia belum makan Seharian Air putih Sesekali ia minum Membuatnya Meneran ubi Yang kadang Tersendat di tenggorokan Petang itu Sekar tidak jadi Mengakhiri hidupnya Dengan sia-sia Duk Kamu belum menjelaskan Kenapa kamu Mau lompat ke sungai itu Kenapa kamu Berniat Untuk mati Tanya Mbok Rum Dengan tenang Aku sudah tidak Betambo Aku selalu disiasiakan Oleh semuanya Termasuk orang-orang Terdekatku Ucap sekar Sambil Menyantap Sepotong ubi Bapak dan ibumu Kemana Ibu sudah meninggal Saat aku lahir Bapak Menikah lagi Sekarang Sudah gak ada Aku hidup Disiasia Sama ibu Dan saudara diriku Ucapnya dengan datar Terus Apa keinginan Muduk Sebutkan Ucap Mbok Rum Dengan senyum Memangnya Mbok mau apa Bisa membuat Aku jadi Disukai orang Tanya Sekar Lugu Aku bisa melakukannya Ceritakan semuanya dulu Aku butuh Keyakinan Dari dalam dirimu Ucap Mbok Rum Yang membuat Suasana malam itu Tiba-tiba Hening Bunyi jangkrik Tidak dapat Cukup Membuat Suasana menjadi Ramai Sesekali Suara burung Malam Masuk Di sela Pembicaraan Mereka Aku ingin Semua orang Yang melihatku Tidak merendahkan Aku Aku juga Manusia Yang mau Dihargai Tapi orang-orang Di luar sana Seakan Merendahkanku Aku yang Tak ayu Aku yang Tidak sebuti Yang lainnya Selalu Jadi bahan Olok-olok Orang-orang Menamaiku Jaliteng Tidak ada Lagi-lagi Yang sudi Mendekatiku Mbok Ucap Sekar Pada orang Yang belum Lama Ia Temui Itu Itu Sangat Mudah Duk Bagiku Itu Sangat Mudah Aku Bisa Membuat Orang-orang Itu Tunduk Padamu Aku Bisa Melakukannya Ucap Mbok Rum Dengan Nada Menggantuk Tapi Ngapuntan Maaf Saya Harus Menanyakan Mbok Rung Benar Hanya Hidup Seorang Diri Disini Tanya Sekar Sambil Mengamati Setelah Ia Menghabiskan Satu Potong Epi Rebus Di Tangannya Ya Benar Aku Tidak Berbohong Apa Yang Kamu Lihat Ini Benar Adanya Aku Hanya Hidup Sendirian Di Rumah Ini Ya Mbok Dewan Yuduk Ucap Mbok Rum Dengan Tenang Maaf Mbok Saya Mau Bertanya Lagi Mbok Bilang Bisa Membuat Saya Dikagumi Banyak Orang Lucu Sekali Bagaimana Caranya Mbok Saya Ini Sudah Seperti Ini Dari Lahir Mana Mungkin Bisa Tanyanya Setengah Bercanda Entah Mentertawakan Nasibnya Atau Mentertawakan Pembicaraan Dengan Bok Rum Bisa Tapi Ada Syaratnya Ucap Bok Rum Tenang Sambil Minum Air Putih Yang Sedari Tadi Ia Diamkan Jawaban Bok Rum Membuat Mata Sekar Terbelalak Wajahnya Berbinar Menatap Penuh Harap Kalau Itu Apa Yang Baru Saja Dikatakan Oleh Bok Rum Membuatnya Menaruh Upi Kedua Yang Ia Pegang Kembali Kepiring Bok Rum duduk Tenang Di Kursinya Seperti Ada Yang Ditahan Olehnya Ada Pembicaraan Yang Ingin Ia Keluarkan Namun Ia Masih Menahan Di Ujung Bibir Keriputnya Bok Apa Saratnya Saya Ingin Tahu Pertanyaan Dari Sekar Membuat Bok Rum Tersenyum Ada Maksud Tertentu Pada Senyum Tipisnya Saratnya Itu Berat Mbok Gak Yakin Kamu Akan Kuat Menanggungnya Ucam Burung Sesekali Memanglingkan Mukanya Katakan Dulu Mbok Katakan Biar Aku Tahu Barangkali Aku Bisa Menjalani Saratnya Rengek Sekar Mencoba Menggali Rahasia Yang Masih Disimpan Oleh Burung Berat Sekali Lagi Aku Takut Kamu Tidak Akan Kuat Menjalaninya Burung Sesekali Lagi Menahan Keinginan Lucu Gak Mau Bilang Tapi Ngasih Tahu Setengah Setengah Aku Penasaran Apa Tahu Syaratnya Membunuh Orang Menumbalkan Orang Ucap Sekar Yang Mulai Kesal Tidak Sampai Sejauh Itu Ini Bukan Masalah Orang Memperkaya Diri Dengan Singkat Jawab Burung Dengan Datar Baiklah Jika Kamu Memaksa Akan Aku Ceritakan Semuanya Dan Maksud Dari Pertolonganku Padamu Aku Melihat Sesuatu Pada Diri Munduk Burung Beranjak Dari Kursinya Dengan Langkah Lambatnya Ia Berjalan Menuju Kamarnya Dengan Kamar Yang Hanya Ditutup Dengan Kain Hitam Kamar Yang Benar Benar Nama Gelap Beberapa Saat Kemudian Ia Kembali Dengan Membawa Sebuah Kotak Berwarna Merah Ada Ia Duduk Kembali Perlahan Dan Pasti Ia Mulai Membuka Kotak Tersebut Benda Apa Itu Mbok Tanya Sekar Penasaran Ini Tusuk Konde Yang Akan Membantumu Nampak Ayu Di Mata Orang Lain Untuk Memakainya Kamu Harus Menjalankan Beberapa Lelaku Dan Ada Pantangan Yang Tidak Boleh Kamu Langgar Mbok Ruh Menjelaskan Jika Aku Melanggar Apakah Aku Akan Mati Tanya Sekar Dengan Raut Wajah Takut Tidak Akan Lebih Dari Itu Ucap Buk Dengan Tenang Raut Muka Bingung Nampak Jelas Terpambang Pada Wajah Sekar Ia Nampak Ragu Tapi Sebaliknya Buk Tersenyum Melihat Hal Tersebut Entah Permainan Apa Yang Sedang Dibuat Apa Yang Lebih Buruk Dari Kematian Buk Ucap Sekar Penasaran Kesepian Jawab Buk Dengan Singkat Membuat Sekar Terkejut Dengan Jawaban Yang Keluar Dari Mulut Buk Duk Mulai Dari Sini Akan Aku Jelaskan Semuanya Jika Kau Siap Dengan Syarat Yang Aku Ajukan Maka Aku Akan Senang Menerimamu Tutupnya Sesaat Randapati Adalah Susuk Yang Nantinya Akan Tertanam Pada Dirimu Saratnya Kamu Boleh Dicintai Oleh Semua Orang Kau Boleh Dibuja Oleh Semua Orang Tapi Kau Tidak Boleh Mencintai Orang Lain Cintamu Untuk Dirimu Sendiri Selamanya Sampai Ajal Datang Mbok Menjelaskan Jika Saja Di Tengah Kesepakatan Ini Aku Langgar Apa Yang Nantinya Akan Semua Keistimewaan Yang Kamu Miliki Akan Memudar Dan Bahkan Hilang Orang Yang Kau Sukai Akan Berada Di Sisimu Hanya 90 Hari Saja Setelah Dia Akan Meninggal Ya Tentu Saja Pergi Meninggalkan mu Menyadari Apa Yang Dia Dapatkan Tentangmu Adalah Semuh Kesendirian Akan Menemanimu Sampai Ajal Tidak Akan Ada Yang Menyangjung Mula Ginduk Papar Dia Tentu Saja Seakan Datang Kembali Pada Sekar Ia Hanya Terdiam Tidak Ada Satu Katapun Yang Keluar Dari Mulutnya Bingung Dengan Pilihan Yang Akan Diambil Pikiran Sekar Bekerja Lebih Keras Pertanyaan Demi Pertanyaan Masuk Dalam Otaknya Baginya Semua Ini Seperti Pisau Bermata Dua Gelas Di Angkatnya Dari Meja Beberapa Teguk Air Masuk Membasai Tenggorokannya Setelah Itu Ia Memandang Jauh Menerawang Lagi Ke langit Langit Rumah Entah Apa Yang Ia Pikirkan Saat Ini Namun Terlihat Jelas Pada Raut Wajahnya Keputusan Besar Nantinya Akan Segera Diambil Dan Ceritanya Akan Berlanjut Lagi Ke part Yang Selanjutnya Yaitu Yang Part Kelima Yang Nantinya Menjadi Part Yang Terakhir Dari Keseluruhan Alur Cerita Ini Untuk Kalian Yang Berumampir Klik Tombol Subscribe Dan Juga Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Sekian Terima kasih Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Dan Juga Cerita Menarik Lainnya Dari Channel Ini Dan Juga Kelanjutan Dari Cerita Ini Dan Bagian Akhir Dari Keseluruhan Alur